Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan hidayah dan rahmatnya kepada kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat sekalian, pada video kali ini, kita akan menyimak sebuah kisah yang penuh inspirasi tentang perjalanan spiritual seorang mu'alaf, Ingrid Kansil. Bagaimana beliau tertarik kepada Islam saat pertama kali melihat temannya melaksanakan sholat? Mari kita simak kisahnya bersama. Sebagai seorang publik figur yang terkenal, Ingrid Kansil menjalani kehidupannya di tengah dunia yang penuh gemerlap. Namun, tak ada yang menyangka bahwa hidayah Allah datang melalui sebuah momen sederhana, ketika ia melihat temannya tengah melaksanakan sholat. Pemandangan itu membekas di hatinya dan menjadi awal mula perjalanan spiritualnya menuju Islam. Penasaran bagaimana kisah selengkapnya? Simak video ini hingga akhir. Judul, Perjalanan Mu'alaf Ingrid Kansil, tertarik pada Islam saat lihat teman sholat. Ingrid Maria Palupi Kansil atau yang lebih dikenal dengan nama Ingrid Kansil, dikenal sebagai aktris, pembawa acara dan bintang iklan tanah air. Kini ia aktif sebagai anggota DPR dengan jabatan sebagai ketua fraksi Partai Demokrat DPR RI. Dia juga menjabat sebagai wakil sekretaris jenderal untuk Partai Demokrat, serta Ketua Umum Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia IPMI. Wanita 46 tahun itu menikah dengan Syarif Hasan pada tanggal 26 Juni tahun 1999 dan telah dikaruniai dua anak, yakni Zianha Amoret Fatimah Syarif dan seorang anak yang meninggal dunia pada tahun 2000. Anak pertamanya itu meninggal dunia saat dua jam setelah lahir. Tak banyak yang mengetahui bahwa Ingrid Kansil merupakan seorang mu'alaf. Melalui YouTube Fena Melinda Channel, Ingrid menceritakan kisah perjalanan mu'alafnya. Saya kan mu'alaf, jadi meskipun saya di agama sebelumnya, saya selalu berupaya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Apalagi dulu sebelum masuk Muslim. Saya mu'alaf bukan karena suami saya, kata Ingrid Kansil. Perjalanan Ingrid Kansil menjadi mu'alaf. Ingrid Kansil memutuskan untuk menjadi mu'alaf pada 1997 pada saat masih kuliah. Ia mengaku jika kedua orang tuanya satu rumah tapi berbeda keyakinan agama. Sang ibu beragama Islam dan ayahnya non-Muslim. Meski demikian keluarganya saling menghormati satu sama lainnya. Papa dari Sulawesi Utara dan mama dari Jawa Barat. Tapi sekarang papaku sudah hijrah. Gak lama satu tahun saya mendapatkan hidayah itu, papa juga ikut masuk. Padahal dulu papa sempat menentang, karena dulu saya paling rajin ke gereja, kenangnya. Mojang dan Jaka Cianjur, Jawa Barat ini percaya jika Tuhan yang mengatur semuanya. Sebelumnya ia juga telah mempelajari beberapa agama dan baginya saat itu, yang memantapkan hatinya adalah agama Islam. Saya belajar dan diskusi dengan paman saya yang duluan hijrah. Saya juga bertanya-tanya terhadap perbedaan-perbedaan, cuman saya gak bisa publish di sini, lanjutnya. Selain itu, Ingrid Kansil mengatakan faktor lingkungan juga yang membuat hatinya lebih kuat lagi untuk memeluk agama Islam. Zaman SD dan SMP ia bersekolah di Sekolah Katolik. Setelah itu Ingrid kuliah di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ISIP, Jakarta Selatan. Di kampusnya dia merasa ada beragam macam suku. Ingrid yang saat itu masih ngekos dan tempatnya kerap dijadikan base camp oleh teman-temannya untuk salat. Di situlah Ingrid merasakan kedamaian saat melihat teman-temannya sedang beribadah salat. Saya bilang enak banget sih ada kenikmatan, salat bersih, terus mereka mengaji di depan aku. Aku mulai banyak bertanya-tanya di situ, ujarnya. Sambil menahan tangis, Ingrid Kansil mengatakan bahwa banyak doanya yang selalu dikabulkan. Oleh Allah SWT, sampai aku itu nggak tahu lagi mau membalasnya bagaimana. Karena apa yang selama ini aku minta selalu dikabulkan, tuturnya bergetar. Di akun Instagramnya Ingrid kerap syiar melalui pesan-pesan yang bisa memotivasi. Setelah berhijab, Ingrid Kansil juga merasa lebih merasa tenang dan jika ada masalah selalu merasa dikuatkan. Karena aku itu kadang-kadang zaman kuliah, aku makan bisa menangis. Karena merasa menikmati makanan yang enak di restoran. Sekecil apapun yang kita punya kita harus bersyukur. Dulu aku punya uang Rp 2.000 saja sudah bersyukur. Karena mama aku mengajarkan akan selalu bersyukur, tuturnya. Ingrid yang suaminya pernah menjadi Menteri Negara Kooperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu Dua mendirikan Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia IPMI. Apa yang membuatnya membangun organisasi tersebut? Kita kan sudah tidak di DPR pada 2014, tapi waktu saya kalah kecewa pasti. Tapi ini kadarulah ada jalan dari Allah, saya kan selalu membuat pengajian dan bertemu orang banyak. Dan ada orang yang punya konsep tentang keorganisasi. Lalu saya membuat pemberdayaan ekonomi khusus muslimah. Kalau mau berjuang tidak harus dari DPR, jelasnya antusias. Ingrid Kansil menambahkan sudah ada di beberapa wilayah dan beberapa negara tetangga lainnya yang menjadi anggota IPMI. Dia pun berharap lebih bisa menggerakkan kegiatan UMKM di Indonesia. Saya ingin mendorong dan membantu pemerintah di dunia usaha, membuka mindset wanita agar bisa berdikari dengan usaha. Dan ternyata kegiatan ini menarik dan bisa mencontoh istri Nabi, terang Ingrid Kansil. Itulah perjalanan spiritual dari seorang Ingrid Kansil. Sahabat, kisah perjalanan Ingrid Kansil ini mengajarkan kita bahwa hidayah bisa datang kapan saja dan melalui cara yang tidak terduga. Allah SWT memberikan petunjuknya kepada siapa saja yang ia kehendaki. Dalam hal ini, kita belajar bahwa keteladanan dalam beribadah dapat memberikan pengaruh yang luar biasa kepada orang lain. Terkadang, amalan sederhana yang kita lakukan seperti salat bisa menjadi pintu hidayah bagi orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, mari terus berupaya untuk menjalankan ibadah dengan khusyuk dan ikhlas. Allahuaklam bisawaf. Demikianlah kisah inspiratif dari perjalanan Mualaf Ingrid Kansil. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari pengalaman beliau, dan semakin memperkuat keimanan kita kepada Allah SWT. Jangan lupa untuk selalu mendekatkan diri kepadanya dan memperbaiki ibadah kita setiap hari. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!